assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan mencoba menukar tombol back atau kembali dengan recent apps posisinya jadi karena saya biasa tombol kembali sebelah kiri sebelah kanan jadi agak gago kalau sebelah kiri ini di Sony Xperia X compact marshmallow ya pertama yang kita lakuin masuk ke option developer dulu dengan cara menekan nomor bentukan dari room Sony kita sampai muncul Anda menjadi mode pengembang option developer aktif kemudian kita back sekali dan kita option developer kita buka kita aktif disini aktif pilih kalau sudah ya biarin kemudian di baginya kita aktifkan sini kita aktifkan sudah selesai selanjutnya kita colokkan tombol USB maksud saya USB ke Sony kita dan ini tidak bisa pilih apapun jadi ini prosesnya tanpa root tapi tetap menggunakan laptop karena kita mau pihak adb cell sesudah kita colokkan kita masuk ke minimal adb faceboard saya menggunakan ini bisa menggunakan adb device biasa kemudian kita ketik adb device kemudian sudah terdeteksi apabila disini muncul peringatan oke langsung kita oke saja kemudian kita ketik lagi adb cell adb cell sudah seperti ini akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini kemudian kita copykan ini ketikan yang sudah saya buat ini akan muncul di link deskripsi ya jadi ini ini akan kita tulis di adb cell nya ini menukar tombol dari Sony Xperia kita kita copy kemudian kita pastekan disini kita pastekan dimana resen sebah kiri dan back sebah kanan kemudian kita klik enter dan kita lihat perubahannya boom dan kita klik exit dan hasilnya tombol sudah berubah tanpa aplikasi ataupun root jadi sisi tombol home dan tombol back sudah berubah di kanan dan home tetap di tengah apakah ini saat restart akan kembali ke menu kembali ke awal dimana tombol back sebelah kiri lagi kita coba restart dan kita cabut dulu USB nya kembali ke awal dimana tombol back sebelah kiri lagi kita klik enter dan kita lihat tombol home tombol tombol recent dan tombol back apakah tetap posisi yang sudah kita buat atau berganti dan boom hasilnya tombol back dan tombol recent apps sudah berubah posisi ya sudah enak melihatnya karena saya biasanya di sebelah kanan tombol back jadi tidak perlu memakai aplikasi dan permanen untuk di Sony Xperia X decomo seharusnya ini bisa di semua Sony tapi segala resiko tanggung sendiri karena ini sumber saya coba dari YouTube yaitu YouTube ini ini punya Asus Max Pro M1 dan saya coba lakukan di Sony ini lancar ini sumber fan ponsel makasih dan nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati